assalamualaikum hai teman teman semua selamat datang kembali di channel youtube saya pada video kali ini saya akan membagikan resep membuat brownies kukus jasolatos yang sangat mudah tanpa mixer dan tentu rasanya enak dan lembut sebelum kalian menonton video ini sampai selesai jangan lupa subscribe like share dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video video terbaru dari kami selamat menyaksikan ini bahan bahannya untuk lebih jelasnya teman teman bisa lihat di kolom deskripsi ya untuk cara membuatnya pertama masukkan telur 2 butir kemudian gula pasir 8 sendok makan dan diaduk sampai gulanya larut ya diaduknya juga pakai pengaduk biasa ya tidak pakai mixer disini saya menggunakan takaran bahannya memakai takaran sendok makan ya terus diaduk gula dan telurnya sampai agak sedikit sedikit berbusa ya kemudian masukkan 2 bungkus cosolatos ini mudah didapatkan di warung-warung ya teman teman lalu masukkan 2 bungkus kental manis coklat untuk merek bebas aja ya masukkan air hangat 8 sendok makan kemudian semuanya diaduk sampai tercampur rata diaduk terus sampai seperti ini lalu masukkan 8 sendok makan tepung terigu dan kita ayak dulu ya kemudian masukkan baking powder dan sejumput garam diaduk kembali sampai semuanya tercampur rata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kekentalannya sampai seperti ini ya teman teman kemudian kita masukkan vanili cair kira-kira seujung sendok makan kemudian 8 sendok makan minyak goreng lalu diaduk lagi sampai benar-benar tercampur rata nah kita lihat kekentalannya setelah semuanya tercampur setelah itu siapkan cetakan plastik yang tahan panas lalu kita olesi dengan minyak goreng lalu masukkan adonan ke dalam cetakan ini cetakannya kecil ya teman teman mungkin diameter 16 dan dihentak-hentakan agar udara yang terperangkap di dalam bisa keluar panaskan kukusan masukkan cetakan yang sudah berisi adonan kemudian kita masak sekitar 40 sampai 50 menit atau sampai matang nah ini dia brownies yang sudah matang kita keluarkan dari cetakan lalu bisa kita pindahkan ke piring saji ya browniesnya teman teman bisa lihat ya ini teksturnya itu basah karena dikukus ya kemudian lembut mudah juga untuk dipotongnya dan ini rasanya manisnya itu pas ya tidak terlalu kemanisan mudah bukan teman teman membuatnya dan bahan bahannya pun mudah untuk didapatkan selain itu dan rasanya juga enak selamat mencoba teman teman terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai Assalamualaikum 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 Assalamualaikum